Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDI, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai beberapa tipe atau golongan penghobi merpati. Ya, jadi silakan simak terus videonya. Akhir-akhir ini saya mantau di media sosial, khususnya Facebook. Di situ, pebaru hangat. Terjadi pro dan kontra perdebatan yang membahas mengenai salah satunya adalah peternak merpati yang hanya mengandalkan trah atau ring dari peternak tertentu tanpa dia sendiri pernah melatih, apalagi mengikutkan lomba dalam sebuah kompetisi. Nah, bagaimana pandangan saya mengenai hal itu, terus menurut saya pribadi, itu tanggapannya seperti apa, silakan simak videonya, jangan di-skip supaya tidak gagal paham apa yang saya sampaikan pada saat ini. Menurut saya pribadi, sekali lagi ini adalah pendapat saya pribadi, jadi kalau kita bicara penghobi, khususnya penghobi merpati itu kita bisa bagi menjadi beberapa kelompok. Yaitu yang pertama adalah peternak dan pemain. Jadi peternak dan pemain ini berarti dia memang peternak di kandangnya, istilahnya mengembang biakan merpati di kandangnya, dan dia juga melatih. Melatih di sini bisa diartikan melatih sendiri di rumah, anggapannya seperti latihan rumahan, gaburan rumahan, ada juga yang melatih, yang sifatnya lebih profesional, atau misalkan dititipkan di lapak, lapak tomprang, atau lapak kolong, dan tentunya dengan satu tujuan, yaitu supaya suatu saat merpati itu bisa berkompetisi. Nah, ini berarti yang pertama adalah peternak dan pemain. Tidak peduli ya mainnya itu mau main di rumahan atau main di lapak, tapi yang jelas ini adalah peternak dan pemain. Jadi dia peternak dan dia juga melatih merpatinya. Tidak harus dilatih sendiri. Bisa juga dititipkan di lapak. Nah, ini yang pertama. Nah, keuntungan dari penghobi golongan yang pertama ini, tentunya dia bisa tahu posisi hasil ternakannya itu sebetulnya kualitasnya ada di mana. Walaupun itu hanya dilatih secara sendiri, secara mandiri di kandangnya, diterbangin, ya itu sebetulnya sudah melupakan langkah yang, menurut saya langkah yang bagus ya, karena secara otomatis peternak itu kan bisa menilai. Ya, bisa menilai hasil ternakannya itu sebetulnya kualitasnya seperti apa. Ya, istilahnya dia bisa menciptakan alat ukurnya sendiri. Ya, alat ukurnya sendiri untuk menentukan nilai. Ya, dari hasil ternakannya itu sebetulnya kualitasnya seperti apa. Nah, tentunya kalau peternak yang melatih hasil ternakannya itu di suatu lapak, lapak yang namanya lapak tomprang atau kolong ya, itu biasanya memang ujung-ujungnya adalah tujuannya adalah untuk berkompetisi, untuk diadu, untuk diikutkan lomba. Nah, menurut saya peternak dan pemain yang mungkin dengan satu tujuan untuk bisa berkompetisi, nah ini menurut saya peternak itu memiliki alat ukur yang lebih real, ya lebih nyata, ya karena pada saat merpatinya itu berkompetisi di suatu lapak, tentunya disitu akan banyak pesaing, akan banyak pembanding. Dan disitulah kita benar-benar bisa mengukur kualitas merpati kita itu sebetulnya berada di posisi mana. Beda cerita yang hanya dilatih di rumah sendirian, ya diganding untulan, ya itu, ya itu enggak salah, ya itu tetap jauh lebih baik, ya dibandingkan hanya peternak modal terah ini, modal ring ini, tapi sama sekali peternak itu tidak pernah melatih sendiri. Jadi dia itu sebetulnya buta, ya buta akan hasil ternakannya ini sebetulnya ada di posisi mana. Nah, menurut saya ya tetap jauh lebih bagus mereka yang melatih, ya walaupun mungkin tidak dikompetisikan, ya tetapi kalau merpati itu diterbangkan, dilatih minimal tahu kinerja, ya tahu kinerja, misalkan spek, kualitas speednya, ya terus bagaimana kualitas burung itu masuk ke betinanya, terus langkah terbangnya seperti apa, ketinggiannya seperti apa, gaya turunnya seperti apa, minimal tahu, ya minimal tahu. Dan itu menurut saya sih kita perlu apresiasi, ya peternak yang dia tidak hanya peternak, tetapi dia juga melatih, gitu loh, melatih jadi bisa mengetahui kinerja dari hasil ternakannya itu seperti apa. Nah, lebih baik lagi kalau coba dimasukkan ke suatu lapak yang di situ akan banyak pembanding, dan merpati itu bisa berkompetisi, Nah, dari situ nanti baru bisa ketahuan apakah merpati itu memiliki mental juara atau tidak. Ya, karena pada saat kita masuk di suatu lapak, kita mulai mengikuti kompetisi, itu tidak cukup hanya merpati yang memiliki kinerja yang baik. Banyak sekali pengalaman atau contoh-contoh yang merpati pada saat latihan, itu memiliki kinerja yang sangat bagus, ya tetapi pada saat diadu tidak pernah menang. Atau bisa dibilang sering kalah. Nah, itu adalah merpati yang menurut saya tidak memiliki mental juara. Atau bukan merpati yang memiliki pangkat juara. Nah, dari sini paham ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ada kelompok penghobi. Kelompok penghobi yang dia memang 100% dia pemain. Jadi dia sama sekali tidak memiliki kandang ternak. Tetapi dia memiliki beberapa player yang memang dia mainkan di suatu lapak. Dan dia memang menyukai berkompetisi. Nah, di sini dia tidak ternak sendiri ini kan banyak faktor. Bisa karena memang tidak memungkinkan, misalkan tidak memiliki tempat yang memungkinkan, terus mungkin belum memiliki materi ternak yang mumpuni, tetapi dia sudah kebelet. Sudah kebelet, pengen bermain merpati, terus pengen cepat-cepat berkompetisi, mencari hiburan mungkin sepulang kerja pada saat libur. Nah, itu sah-sah saja. Tidak masalah. Jadi, banyak yang seperti itu. Jadi, karena dia belum memiliki hasil ternak sendiri, makanya dia mengadopsi dari peternak-peternak lain yang coba dia latih di suatu lapak untuk mengikuti kompetisi. Di samping tujuannya, siapa tahu ya kan, merpati yang diadopsi dari peternak yang dia percaya itu nanti bisa berprestasi, sokor-sokor, setelah selesai jadi player, bisa dibawa pulang nanti untuk menjadi bahan indukan. Berarti yang tadi, yang pertama, peternak dan pemain. Yang kedua adalah murni pemain. Murni pemain, jadi dia tidak punya kandang ternak, tidak punya indukan, tetapi dia memang benar-benar penghobi merpati juga. Jadi, dia sementara ini mengadopsi dari beberapa peternak, dan dia mainkan di suatu lapak. Terus, yang ketiga adalah golongan yang hanya beternak saja, hanya beternak saja, tetapi tidak main, tidak mematih sendiri, apalagi berkompetisi. Jadi, dia hanya modal tra ini, tra itu, ring ini, ring itu, Terus, anak-anaknya dipromosikan, ini loh, piean dari tra ini, terus dia jual. Sebetulnya itu tidak salah. Itu sah-sah saja. Karena, toh, dia tidak menipu. Dia tidak menipu. Jadi, dia memang benar kok memiliki tra ini, tra itu, ring ini, ring itu. Terus, anaknya dia jual, selama ada pembeli, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, itu sah menurut saya. Ya, tidak ada yang salah. Yang menjadi salah di sini, apabila peternak itu merasa merpatinya itu adalah merpati yang paling top. Merpati yang paling super. Terus, apalagi, sampai menjelekkan merpati dari peternak lain. Sedangkan, dia sendiri tidak pernah mencicipi hasil dari ternakanya itu sebenarnya kualitasnya seperti apa. Yang kita pertanyakan kan, terus, bagaimana dia akan bercerita, bercerita mengenai karakter, karakter atau kualitas dari hasil ternakanya itu seperti apa. Karena menurut saya, seorang peternak itu ibaratnya seorang koki, koki tukang masak. Dimana dia memiliki bahan-bahan yang harus dia olah untuk dijadikan menjadi satu masakan yang tentunya harapannya adalah masakan itu enak, bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, bagaimana seorang koki yang memasak, memasak dari bahan-bahan yang dia punya, tanpa sekalipun dia pernah mencicipi hasil masakannya. Terus, dia mau menceritakan ke calon konsumen, itu seperti apa itu loh. Apakah masakan ini gurih, asin, manis, atau nano-nano. Ini kan menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Masalahnya kan sebetulnya di situ. Tetapi sekali lagi saya tidak menyalahkan, tidak menyalahkan kelompok peternak yang seperti ini. Yang saya sayangkan apabila peternak ini terlalu menyombongkan diri. Terlalu menyombongkan diri dengan materi yang dia punya, sedangkan dia sendiri tidak pernah sekalipun melatih. melatih hasil PIA-nya. Nah, ini kan repot. Tetapi, ya itu sah-sah saja. Karena itu masing-masing memiliki tujuan dan alasannya sendiri-sendiri. Nah, selama itu masih ada pembeli yang mau membeli, ya silahkan saja. Ya, podoh amat kan gitu. Nah, itu. Terus, kelompok yang terakhir ini, adalah penonton sejati. Dulu saya juga pernah soalnya menjadi penonton sejati. Penonton sejati di sini menurut saya bukan berarti dia bukan penghobi loh. Ya, jangan salah. Kadang, justru dia benar-benar sebagai penghobi merpati sejati, ya cuman memang situasi dan kondisinya mungkin yang belum mendukung. dimana dia mungkin tidak ada tempat untuk memelihara merpati, terus belum mungkin memiliki sarana pendukung untuk mendukung kegiatan dia dalam hobi merpati. Karena untuk melatih di suatu lapak itu kan juga butuh biaya. Untuk beternak juga butuh tempat, butuh biaya, butuh tenaga. dan itu perlu proses yang sangat panjang. Makanya karena kelompok ini sebetulnya sangat menyukai merpati, ya akhirnya dia sama sekali tidak memiliki merpati. Karena sarana pendukungnya belum siap, tetapi dia mungkin secara rutin akan selalu berkunjung ke teman-teman penghobi, ke lapak-lapak tomprang, atau mungkin ke lapak kolong. Dia menikmati. Dia menikmati burung merpati yang terbang, ya tinggi, terus menuki, turun ke bawah, dia sangat menikmati. Nah itu boleh, ya sah-sah saja. Jadi kita sebagai penghobi itu jangan pernah menghakimi. Menghakimi orang-orang yang menikmati hobinya dengan caranya sendiri. Jadi menurut saya hobi itu harus happy. Prinsip dari hobi itu harus happy. Kalau hobi membuat Anda tidak happy, membuat Anda tertekan, menjadi beban, berarti Anda salah dalam memilih hobi. Jadi prinsip saya adalah biarkan orang-orang menikmati hobi merpati ini dengan caranya masing-masing. Yang mau dilatih, silahkan dilatih. Yang mau ikut lomba, silahkan ikut lomba. Toh nanti masyarakat umum, orang-orang di luar nanti yang akan menilai. Yang penting itu jangan pernah merasa merpati kita itu menjadi merpati yang terbaik, merpati yang paling super tanpa kita pernah bisa membuktikan prestasi di ajang lomba. Jadi kalau merpati bagus itu banyak. Tetapi merpati bagus yang diakui itu adalah merpati bagus yang memang berkompetisi di suatu tempat dan dia bisa berprestasi. Ya itu. Terus yang tidak kalah penting adalah di mana tadi saya sempat tekankan ya bahwa biarkanlah penghobi itu menikmati hobinya dengan caranya masing-masing. Tetapi yang harus kita tentang yang harus kita benar-benar cegah itu adalah penghobi yang dia tidak menyayangi atau tidak merawat merpati di mana pada saat dia sudah memutuskan untuk mengadopsi dan dia bawa pulang ke rumah. Itu yang saya paling benci. Jadi kalau seseorang sudah memutuskan untuk menekuni hobi merpati entah dia beli entah dia ternak sendiri entah dia hanya dikasih tapi pada saat dia sudah memutuskan untuk merpati itu dibawa pulang ke rumah ke kandangnya pesan saya rawatlah merpati itu sebaik mungkin jangan ditelantarkan apalagi disiksa dan itu yang paling saya tentang tetapi kalau masalah hanya sekedar sebagai kelangenan kasih makan dipegang pegang aja setiap malam itu boleh gak apa-apa tidak harus dilatih tidak harus berkompetisi tidak harus ikut lomba itu gak apa-apa nikmati hobi dengan cara caranya masing-masing yang penting merpati itu dirawat dirawat diperhatikan itu sudah merupakan salah satu cara menikmati hobi tetapi yang jaga risbawahi tadi adalah yang penting kalau kita sebagai peternak dan tidak pernah melatih tidak pernah mengikutkan kompetisi ya kita harus tahu diri tahu diri gak perlu terlalu istilahnya promosi terlalu berlebihan padahal kita sendiri gak pernah tahu hasil kualitas merpati kita seperti apa itu yang pertama yang kedua adalah nikmati hobi merpati ini dengan cara kita masing-masing karena yang keluar biaya kita sendiri yang beli pakan juga kita sendiri bukan orang lainnya tetapi yang penting adalah dirawat dengan baik apalagi jangan sampai peliharaan kita disiksa ditelantakan itu yang saya sangat tidak setuju oke saya kira itu aja ya video kali ini sekali lagi ini hanyalah pandangan saya mengenai perodahan kontra perdebatan di medsos yang mengenai peternak yang ternak aja tidak pernah melatih tapi menjual terus PIA-nya itu aja sih semoga bermanfaat dan kalau misalkan ada salah kata ya mohon dimaafkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih